Hai Bermintal Lovers Berita kali ini datang dari dunia bulu tangkis Indonesia Yang kembali berduka Atlet tunggal putra harapan masa depan Sabda Perkasa Belawa Meninggal dunia di usia 22 tahun Pada Senin 20 Maret 2021 Kabar duka meninggalnya Sabda Perkasa Belawa Diungkapkan oleh legenda Indonesia Yuni Kartika Melalui cuitan di akun resmi Twitter milik pribadinya Yuni Kartika mengabarkan Pemain yang kerap disebut kembaran Antoni Sinisuka Ginting tersebut Meninggal dunia dalam perjalanan menuju seragen Jawa Tengah Tunggal putra peringkat diketahui Menuju seragen dalam rangka berjiarah Karena neneknya meninggal dunia Diketahui kecelakaan yang terjadi Sabda Perkasa Belawa Terjadi di Tol Pemalang, seragen Jawa Tengah Telah meninggal dunia Sabda Perkasa Belawa Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia dalam perjalanan ke seragen Untuk berjiarah karena neneknya meninggal dunia Demikian tulis Yuni Kartika Selamat jalan Sabda You will be missed Lanjut Yuni Kartika Yuni Kartika juga membagikan foto terakhirnya bersama Sabda Perkasa Belawa Saat sang mendiang menjadi bintang tamu Dalam sesi wawancara bertajuk Aplos With Yuni Kartika di kanal UC Sports Kepergian Sabda Perkasa Belawa Juga sangat mengejutkan Mengingat Sang pemain di gadang-gadang Bakal menjadi generasi tunggal putra Indonesia selanjutnya Keluarga besar PP PBSI Mengucapkan Vela Sungkawa Yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia Sabda Perkasa Belawa Dalam kecelakaan di tol pemalang Jawa Tengah Pada Senin 20 Maret 2023 dini hari Mohon doa semoga arwahnya Husnul Khotimah Dan diterima di tempat terbaik di sisi Allah Perginya Sabda Perkasa Belawa Meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Rekan-rekan dan seluruh masyarakat olahraga Indonesia Selamat jalan Atlet tangguh Prestasi dan pengorbananmu akan selalu dikena Sabda Perkasa Belawa sendiri sebelumnya Sempat dijadwalkan tampil di ajang Rui Chang China Masters 2023 Namun ditarik mundur oleh PBSI karena terkendala visa Bagi Sabda Perkasa Belawa Ajang China Masters menjadi ajang baginya Mengumpulkan poin untuk menaikkan posisinya pada ranking dunia Selain itu Menjadi momentum baik untuk Sabda Yang tahun lalu merengku dua gelar juara Bahkan Dia sukses menjuarai Iran Fajr International 2023 Sebelumnya Sebelumnya Bintang muda pelatnas PBSI tersebut Juga pernah menyelamatkan muka Indonesia Di kejuaraan bergupi Piala Thomas TAP 2022 Saat menghadapi Korea Selatan Di babak penyisian grup Sabda Perkasa Belawa Tampil di partai kelima Alias jadi penentu nasib tim merah putih Menghadapi Lee Yun Kyu Sabda Perkasa Belawa Berjuang mati-matian Demi menyumbang poin lewat kemenangan rubber set 21-14-11-21-21-16 Sayangnya Takdir kematian seseorang memang tidak ada yang menduga Namun Sabda Perkasa Belawa Tetap akan dikena Namanya Oleh para pecinta puni tangkis Indonesia Mau pun dunia What a moment Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati